Halo teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan coba scrap produk yang kuampang dan gak pake ribet tentunya pake tools andalan dari klopot yaitu tools scraper uploader produk tonton sampe habis ya kalo mau jualan online di marketplace pastinya kita butuh data produk yang mau dijual gak terkecuali dropship nah data ini biasanya bisa berupa nama produk, gambar, deskripsi, dan lain-lain tapi karena dropship itu gak nyata produk, makanya paling mudah yaitu copy data produk dari supplier aktivitas ini bisa dilakukan secara otomatis pake tools scraper uploader produk dari klopot nah biar gak bingung cara scrapnya, langsung aja kita pratek yuk pertama kita buka dulu klopot loncernya kemudian kita tentukan marketplace yang mau di scrap note ya, saat ini scraper uploader produk dari klopot sudah support untuk shopee, tokopedia, bukalapak, dan juga lazada gimana? banyak banget kan? nah dibuka dulu tool scraper uploader produknya oke kita coba dulu scrap dari tokopedia pertama kita buka dulu marketplace tokopedia nya lalu kita cari kategorinya disini saya coba pakai dengan dua kategori kalau sudah menentukan mau scrap produk apa selanjutnya tinggal di copy link yang ada di atas ini untuk digunakan ketika nanti kita scrap di tool scraper uploader produk untuk menentukan berapa banyak produk yang mau diambil taruh angka yang diinginkan di depan url seperti contoh 10 ini lalu kalau sudah dipaste linknya kita juga bisa scrap beberapa kategori sekaligus jadi caranya sama kita tentukan dulu mau scrap apa terus kalau sudah nanti di copy aja link yang di atas ini nah ini di copy lalu di bagian kolom scraper tinggal dipisahkan dengan enter next centang grab dengan harga diskon agar harganya sesuai dengan harga dari sahabat saat ini lalu klik start grab kita tunggu sampai selesai nah simple kan sebenarnya selanjutnya saya akan contohkan cara scrap di shopee nya kali ini kalau di shopee saya mau contohkan scrap per produk atau satu persatu pilih dulu mau scrap produk apa dan di copy link adresnya di bagian scraper uploader pilih detail url dan paste link yang tadi klik enter untuk scrap beberapa produk lainnya nah caranya sama di copy link adres lalu dipaste di kolom scraper centang grab harga diskon lalu start grab tunggu prosesnya sampai selesai setelah berhasil scrap kita bisa mengolah datanya terlebih dahulu pakai data analyzer untuk menyaring kata ataupun kalimat yang nggak diinginkan tinggal langsung aja klik clean datanya terakhir jangan lupa untuk save hasil scrap yang telah kita lakukan nah jadi urutannya ketika kita sudah selesai scrap kita masuk ke data analyzer setelah itu baru kita save data yang telah kita dapatkan tadi terkait data analyzer akan dijelaskan lebih lanjut di next video aja ya oke kayaknya segitu dulu pembahasan tentang cara scrap pakai tool scraper uploader produk dari robot kalau ada yang kurang jelas atau masih bingung bisa langsung komen aja ya nanti pasti dibalas kok sekian dulu kalau video ini bermanfaat jangan lupa klik subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan info terbaru video-video lainnya ya see you